Kami akan menjelaskan kebanyakan 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 Terima kasih! Ya bisa dilihat disini yang terbanyak pollingnya terdapat pada funplay Ini sebenarnya admin tidak akan mempermasalahkan mana yang lebih baik ya Karena ini adalah pilihan agen sendiri Dan ya itulah Itu pilihan agen dan admin tidak bisa menimbal baliknya Aduh ngomong gimana sih? Ya sudah lah Sebenarnya begini lho para gen Baik funplay atau faceplay itu sebenarnya tidak ada bedanya menurut admin pribadi ya Karena sebenarnya mereka itu satu kesatuan lho Kalau kita main seneng pasti cepat Kalau kita main cepat kita pasti seneng kan bisa seperti itu ya Ya kalau misalnya dipisah ya antara funplay dan faceplay itu Sebenarnya kalau para genman minta pendapat pribadi admin Itu yang lebih baik funplay Kenapa admin bilang begitu? Karena kalau kita main seneng Selesainya pun terasa cepat Dan hasilnya pun pasti sesuai harapan kan ya Nah sedangkan kalau faceplay kita ini berharap bermain cepat Kita harus main cepat Kalau misalnya kita nggak cepat masuk dungeon gitu Tiba-tiba kita bermain lebih lambat daripada yang lalu gitu ya kan Nggak cepat selesai gitu Kita nggak merasa seneng seperti itu ya kan Ya gini lho admin ngomong ini sebenarnya ngebosenin banget loh Tapi entah kenapa ya Awal mulanya Celosures ya Channel Celosures ini dibangun Hingga sekarang Pemain-pemain ya yang seperti itulah Yang suka ngerusak suasana dalam gameplay ya Dalam saat kita bermain gitu Terus aja ada Kayak nggak ada matinya gitu loh ya Mereka terus tumbuh seperti rumput liar gitu ya Entah bibitnya datang ke dari mana tiba-tiba muncul Ini masih ada seluk beluknya ya Antara update Closures online bulanan ya Khususnya Indonesia ini Yang sedikit ya kan Kan admin dalam video update review bulan Maret lalu itu ya kan Admin ini sedikit memberikan ironi ya kan Admin bilang disana Kenapa update bulan ini sedikit Ya kalian tanya dulu ke diri sendiri ya Ini yang admin takut kan Bener Jujur ini admin takut misalnya player-player seperti ini ya Itu bener-bener merusak hubungan antara pemain dan game Sehingga game ini ditinggalkan Itu admin bener-bener takut Bukan berarti Oh misalnya Closures online Indonesia nggak ada channel Closures Pasti dihapus Nggak Nggak Ya channel ini mungkin ya bisa berubah gitu Tapi nggak Nggaknya ini maksudnya Ya pokoknya Closures ini pasti masih bisa memberikan hiburan lah Entah nanti seperti apa ke depannya ya Tapi yang penting ini yang kita bahas dulu yang ada terlebih dahulu Yang masih bisa bertahan itu ya para gen ya Jadi gini loh para gen Bagi para gen yang masih bermain Closures online Indonesia Dan sudah merasa senang disana ya Dan tiba-tiba saat kalian bermain itu Merasa terombak ambik gitu ya Merasa dihancurkan Merasa dirisaukan oleh salah satu player yang memang Bener-bener Oh pengen digemas gitu ya Ya perkara para gen juga bisa lihat di footage ini Sebenarnya gini loh para gen Masih ada hubungannya dengan fanplay dan faceplay Ini para gen misalnya masuk party Ya kan Terus kita anggap yang paling jelas ya Kita bisa F3 ya kan Masuk party secara manual Dan kita masih bisa diberi kesempatan untuk melihat statusnya Setiap player pada party tersebut Misalnya para gen ini sudah tahu ya Oh ekup mereka masih standar Damagenya pun juga masih biasa gitu Misalnya ya misal Dan para gen ini ekupnya yang paling tinggi Iya bisa dibilang pengcarry lah Entahlah definisi pengcarry yang bener di Indonesia itu gimana Aduh admin masih bingung ya Terus kalian masuk sudah ya Satu party di dungeon tersebut Nah tiba-tiba di tengah permainan dungeon Gagal Ada satu pun party yang bisa Di 5 misal Lalu para gen yang sudah Ekupnya yang paling tinggi dengan party yang masih ekupnya rendah itu Mereka yang seng sumbeng Ya kayak boss bisa Tapi boss-boss yang busuk bisa ke Ya kalau admin bilang loh Ya iya Mereka harus disalahkan gitu Kalian ini ngapain ya Ekwit masih kecil kayak gitu Buat party So-so di 2-5 di GF3 ngapain Nah gini loh para gen Kalian awalnya sudah sadar ya Kalau oh ini party masih kecil gitu ya Gear-nya masih kecil Terus kalian masuk main Gagal Nyalahkan mereka lagi Sebenarnya disini yang Otaknya jungkir balik siapa Gitu loh para gen ya Ya itu Exhibit A Exhibit pertama ya Exhibit berikutnya gini loh Kalian Random party Ya namanya random ya Bisa dapet bagus Bisa dapet yang Kurang bagus Misal Lalu Ya party sudah kelihatan gagal gitu Dan terdapat satu orang Yang masih bisa berjuang gitu Terus Kalian malah Dipatahkan semangat Loh gini loh para gen Biasanya Kalau misalnya ada orang dengan niatan seperti itu ya Pemain-pemain yang masih mau niat menyesuaikan dungeon Walau hanya sendirian solo Di Yang anggap Dungeon hell ini misalnya ya Dan Itu Dia lanjutkan Bukan karena Oh terpaksa atau enggak Tapi karena Aku seneng main gini Selesai enggak Selesai pokoknya harus seneng gitu ya kan Tapi Ada orang yang misalnya Memutuskan semangat Dia gitu loh Membuat agar Ini harus gak Gak menyenangkan gitu loh Ini sudah gak layak Untuk dibuat happy Itu sebenarnya Aduh Wow Itu parah banget Para gen Gini loh Itu seperti kalian itu merusak kesenangan orang lain Pemain ini sudah seneng banget main gitu Tapi tiba-tiba kalian hancurkan gitu ya Aduh Gimana para gen Ini memang membuat Hubungan antara pemain dengan game ini Memudarin pemain yang seperti ini Gini loh Kenapa ini game kan dasarnya dibuat untuk Have fun gitu ya Para gen yang memainkan crossroads online ini Adalah pilihan para gen sendiri Terus kalian misalnya Bertemu dengan orang-orang asing Dan orang-orang asing itu gak layak main disini Terus kalian harus Mengusir mereka gitu Aduh Warah banget ini para gen Warah banget Eh Maka dari itu ya para gen Kalau misalnya di fanpage Admin minta pendapat Mana yang back fanplay atau faceplay Admin berharap para gen Mau memberikan tanggapan ya Kenapa fanplay itu baik Ataupun faceplay itu baik Di kolom komentar dalam video ini Serta Admin juga minta satu hal lagi Semoga para gen gak kerepotan ya Ini Bagaimana cara Menanggulannya Agar pemain-pemain Ya yang busuk seperti ini ya Yang sok-sokan gitu Admin sih minta gak diusir ya Jangan diusir ya Cuma ini bisa membuat Mereka itu Ya Gak melakukan hal seperti itu loh Maksudnya bisa membuat Semua orang itu Gak merasa ter Kucilkan Gak merasa terbuang gitu Bisa bermain game crossroads online Indonesia Seneng bareng Seperti itu ya para gen ya Jadi ya itu para gen Tolong berikan tanggapan tersebut ya Admin ulangi lagi Jadi Misal para gen berkenan ya Tolong berikan alasan di kolom komentar Kenapa faceplay itu baik Kenapa fanplay itu baik ya kan Juga yaitu Bagaimana cara Menanggapi atau mengatasi masalah Pemain-pemain yang Busuk Atau yang suka ricuh gitu ya Merusak kesenangan player lain Ya sebelum video berakhir ya para gen Ini ada sedikit update saja Ini juga admin mohon maaf Nah nanti hari sabtu besok Juga minggu besok ya Dalam minggu ini Tidak ada video terlebih dahulu ya Mohon maaf ya para gen Karena admin sendiri masih banyak kegiatan Tapi admin usahakan Minggu depan Videonya mulai jalan lagi ya Ya Semoga para gen bisa memaklumi ya Ya sekali lagi admin ucapkan Mohon maaf ya para gen Oke Ya cukup sekian ya Bacotan admin kali ini Bah si Nah itu menurut para gen sendiri yang menilai ya Silahkan menilai Ya Terima kasih para gen sudah mau mampir Dan menonton video kali ini Semoga para gen diberi kesehatan selalu Dan para gen Keep it in stylish Sub indo by broth3rmax